Selamat berjumpa kembali, hari ini kita lanjut materinya tentang implementasi sistem informasi Jadi disini ada tahapan dari implementasi sistem Tahapan yang pertama, membuat dan menguji basis data dan jaringan Dalam banyak hal, penerapan sistem yang baru atau perbaikan sistem dibuat pada basis data dan jaringan yang telah ada Jika penerapan sistem yang baru memerlukan basis data dan jaringan yang baru atau dimodifikasi Maka sistem yang baru ini biasanya harus diimplementasikan sebelum pemasangan program komputer Yang kedua, membuat dan menguji program Pada tahap ini bertujuan untuk mengembangkan rencana yang lebih rinci dalam pengembangan dan pengujian program komputer yang baru Atau program perbaikan komputer yang lama serta pengembangan komputer yang secara akurat memenuhi kebutuhan pemersiasan bisnis Yang ketiga, memasang dan menguji sistem baru Yang keempat, mengirim sistem baru ke dalam operasi Tahap akhir ini adalah mengirim sistem baru ke dalam operasi Tujuan tahap ini yaitu yang pertama, mengubah secara perlahan-lahan sistem lama menjadi sistem baru Sehingga perlu dilakukan pemasangan basis data yang akan digunakan pada sistem baru Yang kedua, menyediakan pelatihan dan dokumentasi untuk individu yang akan menggunakan sistem tersebut Yang ketiga, evaluasi proyek dan sistem Rencana dan implementasi sistem Formulasi rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem akan dilaksanakan tergantung pada kompleksitas proyek Ada tim implementasi Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama, profesional sistem yang rancang sistemnya Yang kedua, para manajer dan beberapa staff Ketiga, perwakilan vendor Dan keempat, pemakaian primer Yang kelima, pengkodi atau programmernya Yang keenam, yaitu teknisi Bagian pokok yang diperlukan pada saat implementasi Yang pertama, persiapan tempat Di persiapan tempat itu ada apa saja? Ada perencanaan fisik Ada fasilitas Kemudian, pelatihan personil Apa saja yang perlu dikelompokkan dalam pelatihan personil Disini ada tiga kelompok, yaitu personil teknis atau sistem administrator Yang dimaksud dengan personil teknis disini adalah Orang-orang yang berkewajiban menjalankan sistem Mengoperasikan dan memelihara sistem yang baru Mereka dianggap perlu menjalani pelatihan ini Agar mereka dapat mengoperasikannya, memelihara dan menjalankan sistem yang baru tersebut Yang kedua, pegawai atau staff Disini pegawai atau staff adalah yang berinteraksi langsung dengan sistem baik Itu dari level bawah maupun sampai level top up, level management Yang ketiga, pihak luar yang berinteraksi dengan sistem Yaitu, contohnya pendor Cakupan pelatihan Disini ada program pelatihan Ada pelatihan in-house Ada pelatihan yang disediakan oleh vendor Ada jasa pelatihan luar Kemudian, teknik dan alat bantu pelatihan Ada berupa telekonferencing Perangkat lunak pelatihan interaktif Pelatihan dengan infrastruktur Kemudian ada pelatihan magang Manual prosedur Kemudian ada buku teks Selanjutnya, perangkat lunak pelatihan interaktif Disini ada CBT, ABT, VBT, dan VOD Topik untuk pelatihan Ada pun topik yang diperlukan yaitu penggunaan sistemnya Kemudian konsep umum komputer Kemudian konsep sistem informasi Kemudian konsep pengorganisasian Kemudian manajemen sistem Dan yang terakhir, instalasi sistemnya Selanjutnya, dukungan informasi untuk user Apa saja dukungannya Yaitu, yang pertama ada helpdesk Yang kedua, ada online help Yang ketiga, ada bulletin board Dan mekanisme pendukung lainnya Oke, sampai disini dulu materi kita Sampai berjumpa kembali Di pertemuan selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati